Oke, selamat datang di World of Tivat, Admin Dash disini. Sebelumnya, selamat hari raya Idul Fitri buat kalian yang merayakan. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata di video-video sebelumnya. Nah, kali ini saya nggak bahas Steam.com yang overpower banget, namun cukup seru aja buat kalian mainin iseng-iseng. Seperti yang tertulis di judul, kali ini saya bakalan bahas mengenai build Ayato dengan menggunakan 4 Thundering Fury. Buat kalian yang baru main, mungkin bingung kok Artifak Thundering Fury yang setnya ngasih efek ke Electro dipakain ke karakter Hydro. Emangnya bisa? Nah, jawabannya bisa teman-teman. Karena karakter Hydro bisa nge-trigger reaction yang dibutuhkan 4 set Artifak ini, yaitu Electro Charge. Oke, buat pembukaan aja, disini saya bakalan ngasih perbedaan Ayato build biasa sama build Fury ya. Dimana dia ini bisa bikin Ayato ini, elemental skill-nya, hampir nggak ada cooldown-nya. Mari kita langsung cek aja. Nah, yang dibutuhkan dari build ini adalah 4 set Thundering Fury untuk dipakai si Ayatonya. Lalu keuntungan apa yang diciptakan dari 4 set Fury di Ayato? Pertama kita baca dulu disini efek dari 4 set Thundering Fury-nya. Dimana 4 setnya meningkatkan 40% damage yang diakibatkan Overloaded, Electro Charge, dan Super Conduct. Dan setelah memicu reaction tersebut, efek tersebut akan mengurangi 1 detik cooldown dari elemental skill kalian. Dan dapat terpicu setiap 0,8 detik. Sampai sini paham lah ya, intinya dengan memulakan set ini, kalian bisa elemental skill di Ayato terus-terusan. Mungkin disclaimer dulu, di awal, tim kom yang biasa dipakai bareng Ayato Fury ini mirip-mirip dengan Sucrose Tazer. Dimana kalian butuh 2 Electro, 1 Hydro yang disini kita udah pake, yaitu Ayato, dan 1 Anemo buat maksimalin damage di tim ini. Dan tau sendiri bahwa disini nggak ada healer, yang berarti kalian harus bisa ngedutch untuk bisa survive spiral dengan tim ini. Sebenernya kalian bisa ganti Anemo-nya dengan Hydro Healer, semacam Kokomi atau Barbara gitu. Cuma kalian bakalan kehilangan buff yang bisa diberikan karakter Anemo seperti 4 set Firdessen, ataupun elemental damage bonus dari Sucrose C6, ataupun Kazuha. Oke, kita bahas dulu dari Ayatonya. Build-nya sebenernya normal aja, sama seperti kemarin yang udah saya jelaskan di video Ayato. Namun yang berbeda sudah jelas yaitu di bagian Artifact, kalian wajib 4 set Thundering Fury. What? Build ini aja ya wajibnya. Lalu untuk senjata disini sama aja seperti kemarin yang sudah saya jelaskan di video Ayato juga. Namun di tim kom kali ini, kalian bisa banget pake Lion's Roar, yang mana senjata ini nambahin 36% damage terhadap musuh yang terpengaruh Electro. Kalian juga bisa pake Black Sword buat kalian yang mungkin nggak begitu jago ngedutch, karena senjata ini bisa ngebantu ngasih regenerasi ke HP kalian walaupun dikit. Cuma ya lumayan lah ya, cocok banget karena kita bakalan main bareng Electro disini, disitu Lion's Roar dan The Black Sword. Namun kalau kalian punya senjata 5 star, pake aja yang 5 starnya mungkin ya. Karena emang rata-rata weapon 5 star lebih bagus daripada weapon 4 star. Dan di bagian telian tak sama aja minimal up sampai 8 di elemental skill dan elemental burst-nya. Nah untuk party, seperti yang saya katakan di awal, party yang dibutuhkan untuk build jalan nih ini adalah 2 Electro. Karena satu-satunya reaksi Electro yang bisa ditrigger oleh Ayato adalah reaksi Electro Charge, yang mana peran reaksinya vital banget. Sebagai syarat pengurangan durasi cooldown elemental skill. Untuk karakter yang direkomendasiin misalnya nih, temen-temen hanya main HP-HP eksplorasi, karakter Electro-nya bebas aja. Ya, intinya karakter tersebut bisa menggunakan skill Electro tanpa harus berada di field. Seperti Raiden, Yaimiko, Fischl, Beidou, Lisa, dan sebagainya lah ya. Electro apa aja kalian pake itu jelas bisa. Nah saya menyarankan untuk pake 2 Electro. Kenapa? Karena dari efek resonansinya, 2 Electro ini cukup bagus dimana saat kita melakukan reaction Electro, kita bakalan dapet 100% kemungkinan untuk memunculkan partikel Electro. Jadi ngebantu banget buat upburst-nya nih. Mungkin kalau kalian pake Beidou disini, ini ER-nya jadi nggak usah begitu tinggi. Dimana ini saya ER-nya hanya di angka 156. Dibantu oleh Fischl sebagai baterai dan resonansi ini. Dan juga 2 Electro ada bagusnya juga untuk Timcom ini. Karena ada aja momen saat Ayato itu gagal ngetrigger Electro Charge. Sehingga penggunaan 4 set mendering Fury-nya jadi nggak maksimal. Untuk satu party lain bebas aja. Nah disini sebenernya kalian bisa pake Healer ataupun Crowd Control. Tapi saran saya jangan pake Elemental lain selain Electro, Hydro, dan Anemo. Karena takutnya malah ngetrigger reaksi lainnya. Nah itu tadi party untuk main santai aja, main heaven-heaven aja. Dimana Electro-nya itu kalian bebas aja mau pake apa aja. Nah tapi untuk saya pake Spiral Abyss. Saya menggunakan Timcom yang seperti ini. Yaitu Ayato, Fischl, Beidou, dan Sucros. Sama seperti yang sudah saya bilang di awal, party ini nggak ada healernya. Makanya saya rekomendasiin pake Black Sword. Makanya darah Ayato bisa regenerasi walaupun sedikit. Nah menurut saya party ini paling bagus untuk Ayato. No cooldown elemental skill. Kenapa? Maka dari itu kita langsung aja bahas satu-satu karakternya. Pertama Beidou. Oke Beidou disini CR-nya 58 dan CDM-147. Dengan ER-157 lah ya ini. Mungkin dari kalian ada yang nanya, 157 kurang atau udah kelebihan? Menurut saya udah cukup kalo kalian pake 2 Electro dan satunya mungkin Fischl. Karena Fischl cukup oke juga sebagai baterai. Lalu Beidou dalam party ini memegang peran sebagai Damage Dealer. Dan bisa ngebantu sedikit shield juga dari konstelasi satunya. Damage yang diberikan sudah jelas berasal dari Stormbreaker, yaitu elemental burst-nya. Yang selain memberikan Damage tinggi juga ngebantu nge-trigger reaksi Electro Charge. Apalagi kalo kalian sudah mendapatkan C2-nya. Dimana C2-nya ini Stormbreaker menyambar 2 musuh lebih banyak. Terus untuk menjaga Ayato untuk tetap survive, Elemental burst Beidou juga memiliki kemampuan untuk menahan interupsi dari C1-nya. Yaitu ada tambahan shield untuk tim-nya. Jadi ya biar cukup aman lah ya walaupun gak ada healer seperti itu. Nah kenapa Ayato butuh si Beidou nih? Karena party ini udah gak ada healernya. Jadi seenggaknya harus ada survivability, yaitu si Beidou dengan shield-nya. Walaupun emang shield-nya gak begitu kuat ya. Cuma ya lumayan lah ya. Dan untuk memaksimalkan efek dari Thundering Fury, Ayato ini kan harus mukul terus ya. Dan dia harus fokus nyerang untuk memaksimalkan dari Thundering Fury-nya ini. Jadi Beidou ini cukup oke juga. Karena dia juga bisa ngasih Electro yang cepat juga. Oke lanjut yang kedua adalah Fischel. Dimana Fischel dalam party ini berperan sebagai damage dealer juga. Dan sebagai baterai untuk si Beidou. Jadi Beidou bisa lebih fokus build damage aja. Karena sebenernya dalam tim ini yang ngasih damage paling gede sebenernya adalah karakter Electro-nya. Bukan Ayato. Dan disini mungkin Ayato lebih berperan sebagai Hydro Applier aja. Mana dia kayak child gitu. Lalu disini CR54 dan CDM207. Dengan ER100 karena gak begitu penting ya. Selain peran tersebut kalau kalian punya Fischel C6. Disini dia juga bisa berperan sebagai Electro Applier yang bagus banget. Karena Fischel C6 ini juga termasuk Applier Electro tercepat. Karena OS-nya ini jadi machine gun guys disini. Otomatis dengan Apply Electro yang cepat bisa meningkatkan kemungkinan Ayato untuk nge-trigger Electro Charge-nya. Disini bisa kalian lihat durasi OS-nya lebih lama 2 detik. Dan OS-nya menyerang bersama karakter yang sedang bertarung. Sangat-sangat OP sekali guys. Kalau kalian punya Fischel C6. Wajib dibuat. Oke karakter ketiga itu Sucrose. Perannya disini sebagai buffer. Yang penting banget perannya Sucrose disini. Dia cocok banget buat tim kom ini. Karena dia bisa ngasih buff EM untuk seluruh anggota timnya. Di bagian sini. Dimana akan meningkatkan elemental mastery seluruh anggota party. Tidak termasuk Sucrose sebanyak 20% dari EM-nya Sucrose. Jadi kalau kalian punya build EM. Usahakan pake build EM. Selain itu juga dia bisa ngasih buff dari 4 set Viridescent. Yaitu mengurangi 40% elemental resistance kepada musuh yang kena swirl. Nah kalau misalnya Sucrose kalian C6. Ini lebih bagus lagi. Gimana dia bisa ngasih 20% elemental damage bonus. Sesuai dengan elemen yang diserap Sucrose. Dan itu bakalan masuk ke seluruh anggota tim. Jadi misalnya kupu-kupunya si Sucrose dapet elemen elektro. Maka seluruh tim bakalan dapet 20% elektro damage bonus. Gak hanya sampe itu aja bro. Masih ada lagi. Dimana Sucrose ini bisa pake weapon H-Cusion Ring. Dimana di R5-nya saat Sucrose memicu electro reaction. Dia bakalan ngasih efek yang sama dengan C6 Sucrose. Yaitu 20% elemental damage bonus. Gede banget. Jadi bisa tembus sampe 40% bonus damage itu kalo di total-total. Nah mungkin buat kalian yang belum full star. Gak perlu ngikutin build ini. Karena ini cuma sekedar build iseng aja. Yang idenya dipikirin oleh admin Purbiruni. Nah untuk spiral abis. Menurut saya kurang bagus ya sebenernya. Cuma kalo kalian emang udah gabut gitu misalnya. Di Genshin dan pengen mencari kesenangan. Kalian bisa pertimbangin buat cobain build ini. Mungkin sekian aja dari saya. Untuk penutupan seperti biasa. Saya bakalan ngasih klip spiral dengan tim kom ini. Dan buat kalian yang penasaran dengan build yang dipake di spiral. Kalian bisa langsung skip ke akhir video aja. Cukup sampe sini. Mohon maaf liar batin guys. Dan terima kasih udah nonton sampe sini. Langsung aja kita ke spiralnya. Thank you. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!